Apa kalian termasuk orang yang suka mengotori dan mencemari sungai? Saya harap tidak Oke kali ini saya akan menceritakan kisah di film The House Di tahun 2006 Bahwa mencemari sungai akan berdampak bagi kehidupan Utamanya makhluk-makhluk di dalam sungai itu sendiri Dan bisa saja menimbulkan penyakit-penyakit muncul Inilah kisahnya dan selamat mendengarkan Di awal diperlihatkan di sebuah laboratorium Ada dua ahli kimia yang sedang beres-beres Dan salah satu dari mereka memperintahkan Agar membuang benda-benda yang tidak terpakai Karena semakin berdebu Dan memperintahkannya membuang ke sungai Walaupun rekannya sudah memberitahu bahwa akan berdampak buruk Tapi dia tetap melakukannya dan membuang cairan berbahaya tersebut Ke sungaihan Kemudian diperlihatkan keluarga Pak Terdiri seorang kakek bernama Hei Bung Dan anak bernama Gangdu beserta cucunya bernama Hyusoo Yang memiliki sebuah toko makanan di dekat sungaihan Salah satu sungai terbesar di Korea Yunsoo sendiri adalah anak dari Gangdu yang ditinggalkan ibunya setelah melahirkan Suatu hari anak Hei Bung yang lain yaitu Namjoo yang seorang atlet panas sedang menghadapi kejuaraan Yang saat itu disiarkan di televisi Gangdu dan Hugh menontonnya dengan semangat Tapi Gangdu saat itu disuruh Hei Bung menghantarkan makanan ke konsumen yang berada di dekat sungaihan Gangdu pun dengan berhati melakukannya Di saat itu muncullah penampakan sesosok makhluk aneh yang tak dikenal Sedang bergelantungan di bawah jembatan dan kemudian tenggelam Lantas itu menjadi bahan tontonan warga Dengan antusias dan tanpa rasa takut Tiba-tiba makhluk itu menyerang dari sudut keramaian Dan mengejar warga Mbak Musa mengoyak para anak ayam Mereka pun semua ketakutan dan berlari menyelamatkan diri masing-masing Saat sekelompok warga terjebak di sebuah kontainer dengan monster itu yang terus mengoyak Gangdu dan seorang pria berusaha menyelamatkan Diketahui orang itu adalah kapten militer Amerika Bernama Donald yang kebetulan berlibur di TKP Tapi naas Donald dikroyok monster itu dan hampir mati Di saat yang sama Yunsu dan Hibung sedang menonton Namju Kemudian Yunsu keluar Karena kecewa bibinya tidak mendapat juara satu Dan melihat keadaan di luar sudah kacau Gangdu yang melihat Yunsu dengan cepat menariknya Berusaha menyelamatkan Tapi mereka terjatuh Dan bodohnya Gangdu malah menarik tangan yang salah setelah mereka terjatuh Saat Gangdu sadar Yunsu tertangkap oleh monster itu dan kemudian dibawa Gangdu pun ingin mencoba mengejar Tapi usahanya sia-sia Kemudian polisi dan militer mengevakuasi korban ke tempat yang aman Dan mengisolasi tempat itu Serta warga termasuk keluarga Park Anak laki-laki Hibung yang lain bernama Namil Yang mendengar kabar itu langsung ke tempat evakuasi bersama Namju Di tempat evakuasi berjajar foto-foto korban meninggal Dan di sana ada foto Yunsu Mereka pun sama-sama menangis Tak percaya Yunsu meninggal Kemudian datanglah petugas dengan APD kuning yang ingin mengkarantina korban Karena terdengar kabar bahwa monster itu membawa virus mematikan Dan tersiap kabar Kapten Donald telah meninggal karena virus tersebut Kemudian mereka semua dibawa ke tempat karantina Sedangkan Gangdu yang kontak langsung dengan monster tersebut di karantina lebih ekstrim Di tempat lain para petugas menyemprotkan gas di inspektan Kesiktar sungai Han dan tempat TKP korban Singkat cerita keluarga Park sampai di tempat karantina Dan kemudian mereka beristirahat Tiba-tiba saat malamnya Gangdu menerima telepon Yaitu dari Yunsu Yang mengabarkan bahwa dia masih hidup Dan sekarang berada di suatu selekon dekat jembatan Dan tiba-tiba teleponnya putus Esoknya mereka memberitahu polisi bahwa Yunsu masih hidup Tetapi polisi bilang bahwa semua itu tidak mungkin Lantas polisi pergi dan tidak menghiraukan Park Kemudian mereka memutuskan mencari Yunsu sendiri Dan mencoba kabur dari tempat karantina Dengan bantuan kenalan hibu Mereka berhasil lolos Walaupun menghabiskan seluruh kekayaan hibu Dengan membeli sebuah peralatan dan mobil penyemprot sebagai penyamaran Singkat cerita mereka mencari di seluruh selokan-selokan yang berada di dekat jembatan Tapi tidak menemukan Yunsu Di tempat berbeda Anak laki-laki dan kakaknya mengambil makanan di tempat hibu Saat mereka pergi Mereka dikejar oleh monster tersebut Dan tertangkap Dan dibawa ke selokan tempat Yunsu berada Naasnya Sang kakak meninggal di selokan tersebut Sedangkan sang adik selamat Dan dilindungi oleh Yunsu Gangdu dan lainnya yang kelelahan Tidak menemukan petunjuk Yunsu Kemudian ke warung hibu untuk beristirahat Dan mengumpulkan tenaga dan melanjutkan pencariannya besok Saat Gangdu melihat keluar dari celah warung Tak diduga monster itu muncul Dan mereka memutuskan untuk menembaknya Dengan selapan yang telah mereka beli Tapi monster itu menyadarinya Dan kemudian menyerang Hingga monster itu membalikan warung tersebut Di saat itu beruntung hibu berhasil menembak Dan mengenai monster itu Hingga monster itu terjatuh Tapi monster itu tangguh Dan belum mati Kemudian kabur Gangdu hibu setanampil mengejar Sambil terus menembak Tapi semua tidak kena sasaran Hingga peluru mereka habis Saat monster itu kembali menyerang Gangdu memberikan senapan ke hibu Dan mengatakan Loha peluru tersisa satu Dengan gagahnya Hibu menghadapi monster itu Tapi bodohnya Gangdu Salah mengira Dan ternyata senapan itu kosong Hibu pun terbunuh Gangdu yang melihat hibu terbunuh Berusaha menyelamatkan Saat itu petugas sudah datang Sehingga Gangdu tertangkap Sedangkan Namjoo dan Namil berhasil kabur Di masyarakat sendiri Semua waspada terhadap virus ini Sehingga mereka menjaga jarak Dan semua orang memakai masker Namil kemudian mendatangi kawan namanya Saat kuliah Untuk membantu menemukan lokasi sinyal Saat Junsu menelpon waktu terakhir Saat Namil sudah mendapatkan lokasinya Dia ketahuan oleh petugas Dan kemudian dia dikejar Untung dia dapat melarikan diri Dengan melompat dari jembatan Namil yang terluka Menghubungi Namjoo Untuk mengabari lokasi Junsu Dengan sisa-sisa tenaganya Namjoo yang mengetahuinya Bergegas ke lokasi tersebut Dan memulai mencari Junsu Tapi Namjoo ketahuan oleh masker itu Kemudian dia terpental jatuh Dan tak sadarkan diri Tapi sebelum pingsan Namjoo berhasil menghubungi Gangdu Dan mengatakan Junsu ada diselokan Dekat jembatan Huuyu Di tempat lain Gangdu yang mengetahui kabar dari Namjoo Mau pergi ke lokasi tersebut Tapi Gangdu tidak bisa berbuat banyak Karena dihadang oleh petugas medis Dan saat itu menyetikan obat bius Ke Gangdu Tapi Gangdu masih saja sadar Kemudian datanglah ilmuwan dari Amerika Dan rekannya mendatangi Gangdu Dan mengatakan Mungkin virusnya sudah menyerang otaknya Sehingga omongannya ngawur Kemudian ilmuwan itu Memerintahkan lakukan sesuatu Ke kepala Gangdu Saat persiapan mau dimulai Gangdu mendengar percakapan ilmuwan itu Dengan raganya Bahwa Kapten Donald Yang mati diduga karena virus itu Adalah rekayasa Dan faktanya Kapten Donald mati karena gagal operasi Dan virus itu sebenarnya tidak ada Dan hanya beberapa orang yang mengetahui fakta itu Di tempat lain Yunsoo bersama seorang anak laki-laki yang selamat Mencoba kabur dengan tali pakaian yang disambung Dari pakaian-pakaian para korban Di selokan itu Tapi usaha itu tidak berhasil Karena ternyata talinya kurang panjang Sehingga Yunsoo tidak bisa menggapainya Saat bersamaan Monster itu kembali Beruntung Yunsoo dan anak laki-laki tersebut Dapat menyelamatkan diri Kembali ke tempat Gangdu Gangdu yang sudah sadar Pasca operasi di kepalanya Tiba-tiba menyandar Salah satu tim medis yang sedang mengambil darah Gangdu Dan mencoba keluar Dengan cara menakuti tim medis lain Jika menghalangi Suntikan yang berisi darah Gangdu Akan disuntikan Dan kemudian disebarkan Diketahui tim medis disana Selain ilmuwan dan rekannya tadi Tidak tahu fakta Tentang virus Dan menganggap virus itu ada Dan sangat berbahaya Saat sudah di luar Gangdu semakin emosi Karena mereka sedang asiknya berpesta Sedangkan dia dan warga lain sangat menderita Di tempat lain Nam Il segera sadar Dan langsung menuju ke jembatan Uhyu Yang di sepanjang jalan penuh dengan orang demo Yang mengendaki Bebaskan korban Dari karantina Dan rekayasa virus Di tempat lain Yunsoo kemudian Mutuskan untuk menggapai tali pakaian itu Dengan mencoba menaiki monster tersebut Tapi naas Yunsoo ketahuan Yunsoo dan ala alaki itu Dilahap oleh monster itu Kemudian Gangdu sampai diselokan Tibatan Uhyu Dan mulai mencari Yunsoo Tapi Yunsoo sudah tidak ada di tempat itu Yang hilang dengan monster tersebut Kemudian Gangdu melihat monster itu Untuk berenang di sungai Han Dan saat bersamaan Terjadi demo besar Warga yang protes Bebaskan kami Dari petugas pakaian kuning Yang diketahui Bertugas mengkarantina Dan menindak warga Yang diseligai terpapar virus Waktu itu Petugas berencana Melepaskan sebuah gas Yang beracun Yang bertujuan Untuk memburu monster itu Dan virus-virus Yang berada di lokasi Yang itu sangat berbahaya Bagi manusia Tiba-tiba Monster itu Kembali menyerang Di tengah keramaian Warga pun Kemudian lari Dan gas itu pun Dilepaskan Monster itu terlihat sekarak Sepertinya gas itu Bekerja baik Gangdu yang tadi mengejarnya Langsung memanfaatkan Kesempatan tersebut Dan memeriksa monster itu Mencoba menemukan Yunsoo Memang benar Yunsoo muncul dari mulut monster itu Dengan utuh bersama anak laki-laki Tapi terjadi peristiwa yang menyedihkan Bahwa Yunsoo sudah tak bernyawa Sedangkan anak laki-laki itu Kritis Gangdu kemudian menangis Disusul Namjoo dan Namil Yang sampai di lokasi Gangdu Mereka bertiga sangat sedih dan juga marah Memutuskan membunuh monster itu Apapun yang terjadi Namjoo kemudian menyeramkan bensin Dari atas jembatan Dan kemudian menembakkan panah Yang sudah dinyalakan dengan api Dan monster itu terbakar Gangdu menyusul dengan Menusukan monster itu dengan sebuah besi Agar benar-benar mati Kemudian monster itu benar-benar musnah Anak laki-laki yang selamat Tadi kemudian dibawa bersama Gangdu Dan beberapa waktu kemudian Diperlihatkan Gangdu yang meneruskan usaha hibung Ditemani anak laki-laki tadi yang selamat Disusul berita dari pemerintah Bahwa terjadi kesalahan informasi Tentang virus yang menyebar Dan film ini pun berakhir Oke itulah kisah keluarga Pak di film The Host Sebenarnya saya sendiri saat menonton film ini Banyak kebiungan Seperti apakah monster itu memang mutasi dari pencemaran Atau memang penunggu sungaihan Kalau karena mutasi Kenapa yang menyerang dan yang besar hanya satu Oke Tapi pesan di film ini sangat banyak sekali Seperti gerakan mengajak melestarikan lingkungan Jangan mencamari sungai Dan tentang pesan keeratan keluarga Dan film ini sendiri banyak mendapat penghargaan Di tahun 2006 sampai 2007 Dan apakah menurut kalian Pandemi virus seperti sekarang ini Mirip kisah di film ini Silahkan berpikir Terima kasih telah menonton membuat penghargaan